Halo teman-teman, salam jumpa lagi di channel Lehmann Husser, panduan latihan bahasa Inggris atau didak. Jadi masih tetap fokus on learning to speak English, just listen to the chat. Terjemahannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman, ya ditambah sedikit lah. Fokus belajar ngomong, rutin mendengarkan rekaman dialog bahasa Inggris berulang-ulang. Tujuannya apa? Supaya familiar dengan kalimat standar SP, SPO, SPUK. Sekaligus menambah kuasa kata baru plus pengucapan atau pronunciation. Sehingga percakapan lebih mudah dan cepat berkembang, lancar bahasa Inggris sesuai keinginan. Jadi, tambahannya lagi nih, pembelajaran English Compensation tahap awal, menurut saya wajib berbekal 5 klaster baku, teman-teman. Ya, bagi teman-teman yang belum menyimak, silahkan konten saya yang 1A. Itu diurut 1A sampai 10A misalnya. Jadi, sekaligus juga tahu apa sih yang dimaksud kelima klaster baku. Jadi, bukan menghafal kata-perkata atau geometrik atau perasa. Selama ini kan, no time for love, hafal. No smoking, hafal. I like you, hafal. Don't go away, hafal. Termasuk why do you love me juga, hafal. Don't be silly, I love you, et cetera. Ini kan namanya sepenggal-sepenggal. Tapi ya sah-sah aja teman-teman, gak ada salahnya memang. Tapi menurut saya, itu bukan belajar ngomong. Sekali lagi, bukan belajar ngomong menurut saya. Hanya menambah kuasa kata. Dan boleh-boleh saja, gak ada larangan kok, gak ada rampi. Cuma, kesempatan pagi, siang, sore, atau malam ini saya ingin berbagi, teman-teman. Gimana sih belajar ngomong supaya cepat berkembang ini. Oke ya. Oke, jadi sekarang saya langsung ini. Nah ini kebetulan fokus udah masuk ke tingkatan yang udah lebih lengkap ini. Jadi pembahasannya udah langsung. Talking apa? Talking in general, jadi ngomong sudah agak umum. Nah, disini itu. Jadi ngomongnya udah hampir 4 tenses ini. Oke ya. Kita akan langsung aja. Ini ada driver sama turis ini lagi ngobrol nih ceritanya. I'm sorry. Are you looking for a taxi? Yes, I am. I need a taxi to go to my hotel. If you do, please follow me. Sorry. If you do, please follow me. I'm going to bring you with my taxi. Okay. Are you a taxi driver? Yes, sir. I'm a taxi driver. Where are you going to go, sir? You want to go to Sahid Hotel. Do you know that hotel? Yes, I do. I mean, of course, I know it. By the way, are you a citizen of this city? And are you also born in this city too? No, I'm not, sir. I was born. I wasn't born in Jakarta. Seolang lagi. I'm going to repeat. No, I'm not, sir. I wasn't born in Jakarta. I was born in a small town of central Java. But I have been long enough living in this city. It's about 28 years. And do you have family here? Yes. I have family with three children. Are you doing vacation in my country, sir? No, I don't have vacation. If I take vacation, I always invite my children and my wife. I just come to this country to discuss a new branch office. Do you often go out from your country? Yes. Sorry. Do you often go out from your country? Yes, I often assign it out. Yes, I often assign it out country by company. Means that you often leave your family in several months, even your youngest child, sir. Yes, you're right. Then I cannot see my children doing funny and the wish of her crying. But I must find the time calling my family as frequently as possible. That is true, sir. Nah, silakan teman-teman mengulang lagi tuh. Sekarang ya terjemah. Jadi, ya ikutin aja pronunciation-nya. Diulang lagi, dengarkan dulu. Hapalkan ini dialog ini, teman-teman. Kalau udah akrab dengan tense ini, itu jauh lebih baik. Jadi, hapalkan ini bukan sekedar hapalkan. Teman-teman tahu nih. Kalau ini non-verbal kan gitu. Nah, ini setara dengan will. Ya, sama nih. Pokoknya warna coklat begini sama dengan will. Saya akan kan nih. Mau, ingin, akan. Sama. Tuh, dengan will disini. Nah, ini sama semua nih. Itu ya. Jadi, tahu. Disamping hapalkan. Artinya udah. Udah bisa dialog lah. Itu ya. Oke. Sekarang saya terjemahkan nih. Driver. I'm sorry. Are you looking for a taxi? Agak cepat nih. Maaf. Anda sedang mencari taksi ya? Yes, I am. Ini ada taxi. You go to my hotel. Ya, saya butuh taksi. Begitu ke hotel. If you do, please. Follow me. I'm going to bring you a bit my taxi. Jika benar, jika iya, ya. Coba ikutin saya aja, Pak. Ikutin saya. Bro, gitu. Kalau ikutin saya, Mas. Boleh. Mau begitu. Ada taksi tuh disana lagi. Taksi saya. Oke. Are you taxi driver? Anda seorang pembeli taksi. Yes, Sir. I am a taxi driver. What are you going to go, Sir? Ya, saya pembeli taksi. Anda mau pergi kemana, Bro? Gitu. Atau Anda mau pergi kemana, Pak? Ini boleh. Pakai Sir, Pakai Bro, boleh aja ya. Ya. Tidak masalah. We want to go to Syahid Hotel. Do you know that hotel? Kami ingin pergi ke Syahid Hotel. Anda tahu hotel itu? Ya. Yes, I do. Ini jawaban yang tegas nih. Yes, I do. Jawaban. Yes, no question. Cukup di sini. Tapi karena kita latihan ya. I mean. Of course. I know it. Boleh. Jadi jangan ada perdebatan lagi. Jawaban yes, no question. Cukup sampai sini. Yes, I do. Mau diteruskan? Oh, enggak masalah. Kan lahirnya keren. Jadi panjang kalimatnya. SPO. Gitu. By the way, are you a citizen? Sorry. By the way, are you a citizen of this city? And are you also born in this city too? Ya, ngomong-ngomong, Anda penduduk sini ya. Juga lahir di sini ya. Boleh dong ngomong begini. Meskipun baru kenalnya, tulisnya agak ramah nih ceritanya. Mau akrab lah. No, I'm not, sir. I wasn't born in Jakarta. I was born in small town. Jadi kebahasannya gini. Kalau cepat. Kalau orang boleh kan. No, I'm not, sir. I wasn't born in Jakarta. I was born in small town of central Java. But I've been long enough living in this city. It's about 20 years here too. Jadi teman-teman harus bisa. Bisa ngerti tuh. Meskipun gak diterjemahkan. Lama-lama kalau diulang-ulang kan tau. Jangan nyacat teman-teman ya. Mohon maaf ya. Oh, gak bisa. Ya, ikutin aja ini. Coba dihafalkan ini. Enggak, saya gak lahir di Jakarta. Saya lahir di Jakarta tengah nih. Tapi saya cukup lama di sini. Sekitar 28 tahun. Itu maksudnya. Ini long enough tuh. Pakai ini. I've been long enough tuh. Non-verbal nih. Ada binnya, ada merah. Ini pasten non-verbal. Enak aja. Keren tuh. Udah tau begini. Ini udah umum kan. And you have family here? Terus tulisnya tanya lagi. Agak so akrab lah ceritanya gitu. Ada punya keluarga di sini? Yes, I have family with two children. Are you doing vacation in my country? Langsung kalau supirnya terhubung. Ya, saya punya anak tiga di sini. Ngomong-ngomong kalau ini. I'm doing liburan ke negara saya ini siapa? Bro, gitu. Anda liburan deh ke negara saya ini, bro. No, I don't have vacation. If I take vacation, I always invite my children and my wife. Oh, enggak. Enggak liburan. Kalau saya liburan, biasanya saya jalan sama keluarga, sama istri. I just come to this country to discuss new branch office. Saya datang ke negara ini untuk mendiskusikan masalah. Ya, cabang lah. Misalnya dari Singapura, di mana-mana, katakanlah seperti. Gampangnya gitu lah. Jadi konteks ini kan bisa diganti. I just come to this country to discuss new branch office. You often go out from your country. Ini lagi, so akrab lagi ceritanya supirnya sekarang. Nah, sering keluar. Negeri ya, keluar dari negara. Maksudnya Anda sering keluar negeri gitu. Maksudnya kan dia keluar dari negaranya gitu ke sini. Yes, I often assign it out country by company. Saya sering ditugaskan dari luar negeri, dari perusahaan, by company. Means that you often live your family in several months, even your youngest child. Itu artinya Anda sering tinggalkan keluarga ya berapa bulan. Bahkan anak yang paling bungsuk gitu. Ya, kira-kira begitu ya. Boleh dong ngomong gini. Jadi teman-teman juga udah. I often assign it out country by company. Sumpah dilang-ulang. Means that you often live to your family in several months, even your youngest child. Keren kan kamu begini. Ini ada presenten. Yang ini kan, yang jelas ini predicate. Subject, predicate, objek, terangan. Jadi yang penting itu tadi. Tahu subjeknya, seperti ini kan begitu. Jangan berdebat lagi, teman-teman. Makanya gak ada warna lain di sini. Ini kebetulan klausannya. Means that tuh. Itu artinya. Yes, you are right. Ya, Anda benar. Kamu benar. Then I cannot see my children being funny and always crying. But I must find that I'm calling my family as frequently as possible. Gitu. Ya, Anda benar. Saya juga, saya gak bisa enjoy lah menikmati anak-anak saya bergembira. Terus gak juga dengerin anak saya menangis. Kan boleh dong ngomong begitu. Mbak Aimas tapi saya harus berusaha untuk menikmati keluarga sesering mungkin. Benar pak. Gitu, teman-teman. Ya, jadi diulang lagi tuh teman-teman. Oke, sekarang masih berlanjut. Ini, talking about the cat. Lain-lain topiknya, teman-teman. Kan, kosong kata nambahnya otomatis. Teman-teman, hafal segini aja kosong kata udah nambah. Banyak ini. Ya, jangan lagi katanya-katanya ya teman-teman. Saya terpaksa mengulang-ulang begini. Pasti nanti konteksnya diganti bisa. Yang penting paham dulu subjek-bedikat objeknya itu. Soal preposisi, soal ini British. Ah, itu nanti aja nomor 200 gitu. Ya, saya selalu ngulang begitu. Ya, oke. Sekarang topik beda nih. Talking about cat. Ini ada rangkuman sedikit lah. Maksudnya rangkuman dari percakapan yang sebelumnya panjang lah ceritanya gitu. What do you think if I say that I'm going to look for another cat? Misalnya dia bilang gitu. Are you going to find the same or different race? Yes, I'm going to find the different race. Do you give your beloved cat in case or free at home? Yes, I give my beloved cat on free at home. Can you tell me whether the race name Angora or Blasteran is? Ya, gak tau saya. Kucing saya gak ngerti nih. Pokoknya ini Blasteran gitu ya. Blasteran ini bukan bahasa Inggris. The race, the race name is Angora race. Where are you going to find them actually? I'm going to find them in an animal market. How many times do you feed your cat or your beloved pet someday? I feed all my cats twice a day. What kind of food do you give a food? What kind of food do you give at your pet usually? Ini gak usah. Ini dilangkan, jadi boros gitu. Siapa lagi? What kind of food do you give to your pet usually? How many kind of food do you give to your pet usually? I always give to cat, the special food for cats only. Is your pet male or female? Saya ulang lagi. Is your pet male or female? I have four males and one female. Are these pets always in living room or in your garden? There are some time in living room. But sometimes, but they are playing in the garden. How many cats is yours actually? How many cats is yours actually? There are four beloved cats and we love them much. What is your favorite with the race of the cat? I don't know it exactly, but all of them are cute and make me glad to carry them every day. Have you ever, have you ever bat, have you ever bat your beloved pets? Yes, I have. I think they are necessary to take a bat at least one time in a month. How long have the cat been with you? I really forget how long I have been with all the cats. Have you been carrying any time? No, I don't have time much care of them. But my eldest sister cares much all of them. Have all your pets been in luxury cage or box? Of course, all the cats are in the luxury cage. Did your beloved cats give many kitties last year? Yes, but only one kitty of si cat born last month. Ini maksudnya ni, ucing cewek. Bisa bilang begini ya, si cat gabung. Ya nanti sampai berjambahan. Did you find another race cat six months ago? No, I didn't. No, I didn't find it. But several weeks ago, my young sister found one of the cats which we look for. Gitu, teman-teman. Yang terjemahnya lagi ya. Kalian nih, gini. Agak cepet nih. What do you think if I say that I'm going to look for another cat? Menurut lo gimana kalau gue mau cari kucing yang lain nih? Are you going to find the same or different race? Do you give your beloved cat in the case or? Nah tuh, melihara kucing kesayangan tuh ditaruh di kandang atau di rumah tuh lari-lari gitu maksudnya. Yes, I keep my beloved cat on free at home. Saya melihara kucing tuh, saya lepas aja dalam rumah lari-lari gitu. Can you tell me whether the race name Angora or Blasteran is? Bisa gak ceritakan tuh? Itu name Angora, jenisnya Angora atau Blasteran gitu. Campuran gitu maksudnya. The mix ring of the cat gitu. The race name is Angora race. Nama race-nya itu ras-nya ya, ras-nya. Angora race, kalau bahasa Indonesia ras-nya gitu, ras-nya gitu. Jenisnya gitu. Can you tell me whether, ini nih, whether is ini apakah ya? Ini udah termasuk klausa nih teman-teman. Can you tell me whether the race name Angora or Blasteran is? Tuh, isinya di belakang. The race name is Angora race. Karena ada kata, can you tell me nih. Namanya embedded question. Udah canggih nih. Gak perlu dibahas nih teman-teman. Kalau sering-sering dengerin, gue tau nanti. Suatu saat juga ada bahasan kok. Di jenis tambahan pertanyaan gitu. What are you going to find them actually? I'm going to find them in animal market, di pasar hewan. I'm going to find them, mudah-mudah mencari di pasar hewan. How many time do you feed? How many time do you feed your cat or beloved feds a day? Berapa kali lo kasih makan kucing? Sayangan. I feed all my cats twice a day. Lo kasih makan dua kali sehari. What kind of food do you give to your pet usually? Makanan apa yang ada berikan? Yang lo berikan, yang lo kasih sama kucing kesayangan. Beloved feds tuh kucing kesayangan ya, peliharaan. I always give to the cat the special food for cats only. Ya pastinya gue kasih makan yang khusus makanan kucing. Apa namanya tuh. Kalau di Jakarta bilang apa sih? Lupa gitu. Kalau di sini bilang, ya makanan kucing lah gitu. Is your pet male or female? Kucing lo cewek atau cowok? Gitu. Male nih cowok. I have four males and one female. Punya empat kucing laki-laki. Jantan, satu berdina gitu. Are this pet always in living room or in your garden? Kucing lo selalu di ruangan apa? Kadang lari ke kebun, taman gitu. Ya, there's sometimes in living room but they are playing in the garden. Ya, kalau tidur-tiduran mungkin di ruangan tamu. Tapi kalau bermain, bercanda nih di taman gitu. How many cats is yours? Berapa banyak semuanya? Kalau punya kucing? There are four beloved cats and we love them much. Kamu sayang banget tuh sama kucing-kucing ada empat. Gitu. What is your favorite with the race of the cat? Ras apa yang favorit kucing kamu itu? Kucing lo rasnya apa yang paling disukai? Favoritnya. I don't know exactly. Persisnya gue gak tau. Gitu. I don't know it exactly. Gitu ya. I don't know it. Nyambung. I don't know it juga boleh. I don't know it exactly. But all of them are cute. Bacanya cute. Tapi semuanya lucu gitu. And make me glad. Buat kami senang merawat mereka setiap hari gitu. Have you ever bath? To your beloved pet, pernah gak mandiin kucing? Ini pake pesen pefok nih. Have you ever bath? Your beloved pet, pernah gak mandiin kucing kesayangan gitu? I think, yes I have. I think they are necessary to. Gue pikir dia perlu juga mandiin. Paling gak ya satu bulan sekali gitu. Last one. At least, at least, paling tidak one time minimum. How long have the cats been with you? Berapa lama kucing kesayangan? I don't forget how long I have been with all the kids. Lupa tuh berapa lama ya kucing gitu. Boleh dong ngomong lupa. I only forget how long I have been with all the kids. Have you been caring any time? So, sering perhatiin ya setiap waktu. I don't have time much care of them. But my elder sister cares much of them. Beneran sih, gue gak punya waktu banyak. Ngerti kucing, tapi kakak gue tuh, kakak gue perempuan nih disini. Dia yang rawat gitu. Have all your pets been in luxury case or box? Kucing lo taruh di kandang yang bagus apa? Di kotak biasa gitu. Luxury case-nya kandang yang mewah gitu. Of course, all the cats are in the luxury case ya. Gue kasih beli sendiri kandangnya gitu. Luxury case tuh. Ini kandang mewah tuh. Ini ada prase. Harusnya ini non-verbal nih. Nah, kalau lupa begini, tambahin tuh. Gitu, teman-teman. Biar sama gitu. Kenapa merah? Karena kan non-verbal nih. Ada tubinya kan gitu. Did you beloved cat give many kiddies lansir? Kalau ditambahin gini. Kalau ngomong kucingnya sayang lo, beranak berapa gitu kalau kucingnya? Itu lo apa? Melahir berapa? Banyak anak kucingnya tahun lalu gitu. Yes. Iya, memang sampai. Berkali-kali. Tapi but only one kitty of si cat born last month. Tapi hanya satu anak kucing yang lahir. Yang beranak. Kalau bahasa jahat itu beranak. Cewek lagi gitu. Bulan lalu. Did you find another race cat six months ago? Bulan lalu dapetnya gak race yang lain. Race yang lain. I didn't find it. But several weeks ago, my young sister found one of the cats which we look for. Gak nemu sih tahun lalu. Tapi bulan lalu tuh, minggu lalu gitu, adik perempuan gue nemuin tuh. Rasanya yang berbeda tuh. Yang gue cari gitu teman-teman. Oke ya, sampai sini dulu. Mohon maaf kurang lebihnya. Jangan lupa bagi-bagi. Ulang-ulang pakai headset. Jangan lupa teman-teman. Jangan lagi berdebat lagi. Ngeceng-ngeceng lagi. Udah ini. Hapalkan aja segini aja. Udah. Kosa kata nambah. Prone session juga nambah. Ikutin aja prone session. Jadi jangan minta prone session yang sempurna. Kayak orang bule. Gak akan ya bertahap. Ya itu bergantung dari teman-teman sendiri. Mau berlatih keras atau enggak gitu. Makasih. Bye. Assalamualaikum.